Halo guys, gue Ayu Gabut banget nih Aduh Yaudah, berhubung Ayu Gabut Gue langsung bikin konten ke wilayah Gatif Yaitu Gabut Otomotif From Earth Autoconsep ya guys ya Jadi gue bener-bener yang hari ini nih udah kayak apa nih Gabut banget sih, parah sih Di sekitar wilayah Cirebon sini gue bingung ya Ini cuaca juga kayak lagi pancar oba guys Jadi kalian tuh perlu yang berhati-hati gitu ya Gue kemarin abis meminang anak baru aliasi CBR CBR tuh CCB Gue agak sedikit meriang-meriang demam gitu guys ya Jadi gak enak banget cuacanya bener-bener yang tadinya panas banget Sampai sekarang tuh udah kayak dua hari gue di Cirebon Kurang istirahat, kurang tidur, Mori gak tidur Sampai akhirnya nih kayak udah mau cuaca menung hujan guys Udah hujan juga sih kemarin ya Jadi gue tuh yang bener-bener menambah reaksi gabut gue Dan berhubung ya di kondisi gabut begini nih Gue tuh malah yang kayak jenuh banget Sampai akhirnya tuh yaudahlah Gue kesel gitu Gue di seharuan nih Di ruangan showroom Earth Industry juga guys Dan tentunya gue sekalian promo kali ya Gue ada Earth Season 2 nih Baju kalian boleh dapetin di earth.industry instagramnya Dan tentunya lagi ada promo keychain kita yang fabric tuh baru keluar guys Jadi kalian boleh langsung dapetin via Shopee juga Buy one harga hanya Rp30.000 untuk keychain Dan kalau kalian beli dua kita lagi ada special offer Rp50.000 guys Jadi worth it banget dan kalian boleh cek sendiri kualitasnya dan manfaatnya Karena udah banyak juga beberapa orang yang kemarin riders-riders Bandung pun ambil gitu Jadi buruan karena ini 100% handmade kegabutan gue sama anak-anak Earth juga Dalam membuat merchandise dan aksesoris-aksesoris yang kalian bisa dapatkan juga gitu guys Oke langsung aja Berhubung ini Gue liat di showroom gue nih masih yang Ibaratkan apa nih Kemarin tuh baru kedatangan lagi unit yang gue umpetin nih Jujur aja gue udah punya C70 Dulu sprinter RC itu motor-motor jadul banget Yang ibaratkan kondisinya tuh kalau yang onono orisi Milan Nah yang ini nih motor sejarah pertama banget kali gue ngemodif motor nih Jadi gue demen banget namanya motor klasik guys dulu Dan tentunya ini bukan C70 sembarang ya Jadi ini udah 4 gear Alias dia tuh udah yang ibarat kaki-kaki diperkuat kembali Dan jeruan mesinnya pun juga kita rubah gearnya tambahin satu Jadi ada 4 giginya Oke Tadi gue nyawang guys Nyawang disini Gue ngeliat ini edisi Repsol-Repsol-Repsol Gue kerasa jadi kayak Oh masih Kayaknya sih perlu gue tambahin lagi nih Berhubung gue masih gabut banget Belum ada kesempatan lagi untuk keluar kota guys Jadi gue gabutnya hari ini Today Gue bikin gini Gue beli motor Untuk motor lama gue gue garap What? Motornya apa langsung aja Kita Datang ke dalam deh Jadi gue udah prepare-prepare guys Ini showroom juga tadi Gue karena Gabut parah sih Gue berbersih mobil-mobil nih Untung ada bro gue tuh thank you Jadi Gue berbersih lokasi Dan gue nyiramin tanaman juga nih dibantu sama bapak tuh disini Karena gue sejujur-jujurnya guys Kalau boleh jujur gue demen banget namanya gardening juga Gue demen namanya Apa sih jadi kayak nanemin tanaman ya disini ya Jadi ini juga gue kasih tau kalian gue demen banget bonsai nih Kebeneran bapak gue Dedi gue tuh demen banget namanya bonsai Sampai dia sendiri juga punya hobi yang cukup unik Gue gak bisa expose disini Karena itu rahasia pribadi keluarga gue Oke langsung masuk aja guys Oke Berhubung Kemarin Gue beli CBR Old Thailand Jadi Gue putuskan untuk merombak kembali Serpiko gue Karena kenapa Gue bener-bener bosen banget disini Kerjaan di belakang udah pada beres semua guys Dan ditambah lagi Gue tuh udah yang ibarat Gak tahan gitu Ngelet unit gue tuh dibiarin aja Didiemin Kayak gini that's it Serpiko siluman Yang ibarat Ya udah gitu selesai Cuma sampe sini aja Bisa buat boncengan Tailook Tapi gue gak punya boncengan Masih ngebonceng angin terus nih guys Jadi gue punya Rencana khusus Demi Mematuhin gabut gue disini Gue pengen rombak abis-abisan nih motor Karena kemarin juga berhubung Banyak banget Event-event balap motor Bocorannya gue akan Menggarap serpiko gue Dengan salah satu tuner Yang menurut gue Terbaik guys Ini kalo di dunia drag ya Jadi Bukan yang emang kita bikin Khusus kompetisi Enggak guys Tapi gue disini pengen tetep Memaksimalkan fungsi dari Si serpiko gue sendiri gitu Jadi nanti kontennya seperti apa Gue kasih tau kalian di part 2 nya ya guys Dan ditambah lagi Buat kemarin yang nanya-nanya Soal CBR DM gue udah gue Ucapin thank you banget Yang udah dukung Via Instagram Via TikTok Via YouTube channel Gue perkenalkan diri Gue Alvin Earth guys Jadi Kemarin tuh sempet gini Kenapa sejarah gue Mengambil CBR Old ya Jadi gini guys Pertama Gue demen banget Namanya motor tua Disini Legend Kedua Gini guys Kalo kalian mau liat Strukturnya motor-motor tua Yang build up ya guys Tanda kutip Build up Alias tuh Bisa dibilang Collector item ya Jadi gini Kalian bisa liat yang pertama Yaitu Honda meng-release NSR R Nah Setelah berapa tahun tuh Keluar yang facelift Keluar yang ibaratkan NSR Astra NSR Yang gue punya sendiri Juga ada NSR SP Di dalam showroom tadi Kalian bisa liat Nah Setelah golongan itu Unitnya tuh Gak bisa dibeli NSR MC28 Alias NSR 2,5 Balik lagi disini Gue harus beli unit Yang ada suratnya Karena gue gak mau Yang ibaratkan Melanggar peraturan negara Jadi gue pengen banget Namanya Motor-motor gue tuh Bukan Apa nih Bukan bodong ya guys Alias Kimpoi bodong Gue tuh paling gak suka gitu Jadi Gue yang bener-bener Sampai bingung sendiri Abis NSR SP Itu generasinya tuh Apa sih sebenernya Kebeneran Gue research-research Gue ngobrol sama temen-temen gue Sampai akhirnya tuh Menyarankan Untuk mengambil CBR guys Nah Awal mulanya Gue tuh mikir Ah buat apa Gue ambil CBR Buatan Indonesia Nah itu pertanyaan pertama Gue yang ibaratkan Gue lontarkan ke temen-temen gue tuh Sampai akhirnya Dia ngomong Kata siapa lu Jangan sotoy CBR juga ada yang Thailand Sampai akhirnya guys Gue searching sendiri Dan menemukan unit Seperti ini Ini bisa dibilang CBR 150 Thailand guys Jadi Dia ini keluaran Tahun 2000 Berapa nih 2004 ya Kisaran tahun 2004 Sampai 2007 2008 Jadi Ini nih bener-bener Yang unit tuh Thailand masih produksi Dan masih bukan Buatan Indonesia Sampai akhirnya Menggerakkan hati gue Untuk meminang Karena kemarin Kebeneran gue gabut banget Gue pengen tau banget tuh Namanya rest area 72 di Bandung Kayak apa Pengen morian Barang anak-anak Bandung Seperti apa feelnya Sampai akhirnya Gue beli Nih Ketemu barangnya di Bandung Dan Ownernya pun Gue patut Acungin Empat jempol guys Sama kaki gue Tuh dua Jadi Yang gue bisa Tanggepin dari motor ini Adalah Ini motor tuh Bener-bener Yang masih build up Gitu 150 cc Masih karburator Yang belum ribet Karena ecu Dan kondisinya Yang gue Bisa berterima kasih Gue dikasih kesempatan Meminang unit Yang cukup langka Warnanya Yaitu Kuning Nah kuning ini Buat For your information Jadi Satu tahun doang Ibaratkan kalian bisa Lihat Ninja putih Albino Kalau enggak Ninja SS Yang warna Kuning Sorry guys Itu cuma diproduksi Satu tahun Dan tentunya Warna yang paling Dulunya tuh Enggak laku Sampai akhirnya Sekarang jadi unit Rare Warnanya Dan gue Lihat Di CBR ini juga Bisa dihitung Pakai jari Yang punya Warna kuning Dan kebeneran Nomor rangka Nomor chassis Tembus semua Guys Dan cuman Di tahun 2009 Guys Jadi ini Bener-bener Unit yang Gue bisa bilang Gue tuh Hoki banget Bisa dapet unit Seperti ini Dan tentunya Kalau bicara soal Kondisi Kalian bisa lihat Sendiri Oke lah Kilometer Kita bisa lihat 51 ribu Guys Disini Oriannya 51 ribu Tapi Kalian bisa lihat Kondisinya disini Ini mulu semua Dari stripping Masih Ori Ada penyok sedikit Kena stang Katanya nih Accident Gak dibenerin sama orangnya Kenapa Gue tanya Kok lu gak benerin sih Stikernya Oh yaudah Biarin aja Biar ini motor Ori terus Kondisinya Bawaan pabriknya Seperti ini Yaudah Begini tercetaknya Nah ditambah lagi Tapi yang gue suka Dari motor ini Orangnya ada sedikit Sentuhan modifikasi Karbon-karbon nih guys Jadi gini nih Kalian bisa lihat nih Jadi wilayah-wilayah Seperti ini Yang ibaratkan tuh Bagian plastik kasar ya Itu tuh udah dikarbon Semua Sampai sparkboard depan pun Juga dia beli Karbonnya tuh yang vakum Alias yang Karbon fiber Kembang Jepang guys Alias ini bukan yang Apa sih Twirlnya tuh Seperti Indonesia Punya rajutannya tuh Seperti Ya ini nih Jepang banget gitu guys Sampai Terpasangnya seperti ini Nah menurut kalian Gue minta saran banget guys Kalian lebih suka Gue keep Kondisi motornya Seperti ini Atau gue Modif sedikit Karena gue sedikitnya Kemarin juga pas lagi Riding di Bandung tuh Agak sedikitnya Berpikir Berpikir kalau Wah Ini motor Kayaknya kalau gue kasih Sentuhan dikit Kayaknya bakal Cakep banget gitu guys Mudah-mudahan Kalian juga pada setuju Jadi gue bikin vote juga Mending di Pertahankan Orisinil Seperti ini Atau kita Modif sedikit Kalian boleh komen aja Di bawah Dan gue welcome banget Buat kalian yang suka Konten gabut gue Keep support Earth Auto Concept Punya YouTube channel Dengan cara Subscribe Dan like Juga guys Gue mohon Bantuan dari kalian semua Oke Dan gue kasih tau juga guys Ini kondisi sekarang Motor ini tuh Yang gue suka Dia udah mengganti Bannya pake Pirelli nih Diablo Rosso ya Ini ya Jadi kalian yang mau buat Turing Mau buat corneringan Ini ban tuh udah support banget Dan Tentunya Kalau kalian mau denger juga Suara mesinnya Kalian boleh Mendekat sedikit sini Jadi cukup Menarik banget sih Motor ini Dengan tampilan fairingnya Yang gak terlalu gemuk ya Kalau motor-motor zaman sekarang Kan banyak banget Yang ibaratkan Kayak cover-cover ya Kayak tanky Di cover lagi Agar mendapatkan Exposure yang rada gemuk Tapi kalau motor ini nih Bener-bener Kalau bisa kalian lihat Ini nih seperti Motor-motor jadul gitu Alias yang fairingnya tuh Ramping Dan gue tuh Mengidolakan banget Motor ini Zaman dulu Gue SMA Ditambah lagi Zaman dulu gue SMA Tuh gak boleh bawa motor guys Alias dimarahin Sama bokap-nokap gue Dan sekarang Emang peruntukan gue Menggarap motor Dan membeli motor itu Untuk garapan bengkel Sampai akhirnya Dikasih restu Dikasih izin Dan akhirnya ya Ini motor Gue satisfy banget sih Kalau gue bisa kasih nilai Dengan kondisi seperti ini 9 per 10 guys Ini mulus banget motornya Dan original banget guys Langsung aja kita Stutter ya mesinnya Tuh Enak banget guys Enak banget guys Cuman Sekali starter Udah nyala Dan mesin pun suaranya juga adem Nah Kalian juga denger nih Kenal pot masih standar Masih adem suaranya Baut-baut pun juga Bisa dibilang kalian Liat ya Nanti mungkin di birolnya Boleh dikasih tunjuk kali ya Kayak ya Gue pengen Ibaratkan sedikitnya Memberi Kasih tau lah Kasih tau Kalau unit ori itu Seperti apa gitu ya Jadi buat kalian juga Yang mau meminang CBR Itu kalian boleh Tonton Habis Atau ulang-ulang Vlog ini Jadi kalian tuh tau ya Baut-bautnya Seperti apa yang orinya Jadi jangan sembarang Beli baut-baut juga gitu Gue disini gak nyaranin Kalian tuh ganti-ganti Yang kayak pro-bolt Pro-bolt gitu guys Gue gak suka si pro-bolt Jadi Gue lebih suka Keep motor ini Tampilannya OIM Berspek Mulus Clean Nah Sampai akhirnya ya Ini gue Tinggal di fase-fase galau Gue yang terakhir ya Itu mau dimodif sedikit Atau gue pertahanin aja Gue jaga kondisinya Seperti ini guys Gitu Dan kita gerung dikit guys Adem banget suaranya Bener-bener Mulus banget nih motor Dan yang pertama Bikin gue Ikeci banget Yaitu Nih Lampunya Udah diganti Warna putih Sama sang owner guys Jadi Keliatannya ini motor Bener-bener yang Clean banget Dan keren banget sih guys Gak tau Menurut kalian Keren gak sih CBR Old Thailand ini gitu Kalau kata gue sih Gila Liat Bentuknya Ini gue bisa pastiin langsung Ferry-nya itu Ukurannya Se-NSRR guys Jadi dimensinya itu Sama banget guys Gak terlalu gede Gak kecil juga Tapi Kalau buat Badan-badan orang Kayak gue Yang tingginya 170 Something kecil Kayaknya Riding posisinya Juga enak banget Kemarin gue bawa Riding-riding di Bandung Kayak Gue beli nih Motor nih Tanpa melihat Kondisi sebelumnya Tanpa Blah-blah-blah-blah Nyampe Gue bayarin Gue langsung jalan Karena gue juga kemarin Ngejar waktu ya Takutnya gak ketemu Sama temen-temen Orang Bandung Jadi Ini bener-bener Yang gue Hoki banget Gue bisa pastiin Ini gue hoki banget sih Dapet warna kuning Kondisinya mulus banget Dan Proper banget Modifannya gitu Jadi ini yang Ibarat menurut gue Ya cakep banget sih guys Setuju gak Kalau setuju Boleh like aja guys ya Oke Gue matiin dulu Dan kenapa Ibaratkan Sekarang gini guys Bukan maksud gue Untuk menggoreng Habis-habisan Harga dari motor ini Enggak Tapi kalian coba pikir Dengan harga Bisa dibilang Gue mau kasih tau guys Gue ngambil Kondisi Sudah seperti ini Dan ada beberapa Modifannya Gue angkat di kepala 2 Alias 20 something guys Jadi kalian boleh Meraba-raba Dan mudah-mudahan Menjadi patokan Kalian sendiri Dalam mengambil Kondisi CBR build up Satu ini Jadi buat kalian juga Yang punya CBR Seperti ini Nah Sekarang waktunya nih Kalau menurut gue Kalian Antara 2 Keep Jaga kondisinya Tetap ada Jangan sampai punah Atau kalian jual Jual juga Kalian Ya bisa Dibilang Jangan sembarang Jual ya guys ya Jadi kalian lihat dulu Usernya ini Pedagang Atau User lagi Yang suka sama Motor ini Menurut gue Motor seperti ini Itu keep Banget ya Keepable banget ya Alias Ini worth it banget Buat kalian simpen Karena kenapa Generasi selanjutnya Setelah NSR SP Gue bisa pastikan Pasti motor ini Kenapa Karena ini Thailand Kalian boleh lihat nih guys Buat Bukti buat ke kalian Bahwa ini motor Bener-bener Thailand Banget nih Ini ada cap Thailand Sini ada lagi Walaupun ini Walaupun ini stiker HRC Jepang Tapi emang diperuntukkan Untuk CBR Seperti ini guys Nih Yang gak bisa bohong nih Cover rantai guys Cover rantai Kalian lihat capnya Thailand Ya Dan Ah Sini Sini Satu lagi Tuh Kalian boleh lihat Disitu ada tulisannya Honda Apa tuh Manufacture Thailand Jadi bener-bener Unit CBR Old ini Ini Thailand banget guys Alias motor build up Buat kalian yang punya budget Under 50 juta Pengen ngerasain motor build up Gak rewel Kenapa gue bisa ngomong Gak rewel Karena ini berbasis Mesinnya masih karbu Jadi kalian servis Dimana aja tuh Pasti biayanya murah Dan perawatannya tuh Oke banget Menurut gue Karbu guys Gila Keren banget Empat tak karbu Itu keunggulannya Dan keunikannya Dan tentunya Kalian gak usah khawatir juga Kalau yang ibaratkan Gini guys Pagi-pagi kalian starter Atau gak di Cuacanya dingin Ini juga ada cuknya Jadi ada cuknya Buat mempermudah Kalian dalam Menyalakan mesin motor kalian Jadi itu Yang ibaratkan Kenapa sih Gue ngeliat motor ini tuh Unik banget Satu ya Gue gak bisa bohong Ini motor cowok gitu Dengan tampilannya yang gagah Bentuknya yang menurut gue tuh Gokil banget Sampai gue inget banget Dulu tuh Banyak banget Anak-anak lowrider Di Indonesia ya Yang ibaratkan Menggunakan lampu belakang ini nih Jadi Bener-bener lampu belakang ini juga Menurut gue ini unik banget Bentuknya guys Tuh Kayak kristal Kustoman Zaman now Tapi ini udah tahun 2000an 2000an silam gitu Ditambah lagi dengan Headlampnya Ini bentuknya sih lucu banget Nah Aneh bangetnya lagi Biasanya kalau Motor-motor Buatan Indonesia ya Alias lokal di Indonesia Ini nih Krum tuh krum semuanya Tapi ini nih Ada dasaran warna hitamnya Jadi Ini motor Keliatannya tuh kayak garang banget Kalau cewek mah ibaratnya Kayak pake softline Ditambah Pake ini nih Blast on nih Eh blast on sini ya Inilah yang pokoknya Buat kelopak mata ya Jadi Tampilannya tuh cantik banget Dan matanya tuh genit banget Menurut gue sih Kalian Boleh lah Liat lagi lah Ya Jadi ini Bener-bener Kayak CBR 1000 Yang rebit guys Mukanya Cakep banget Build up banget Menurut gue Jadi menurut gue Seperti itu Dan ditambah lagi Ke konten gabut ini Gue tunggu Votingan Dari kalian semua Mengenai Ini gue Retouch sedikit Modifnya Atau gue biarin Keep seperti ini Mudah-mudahan Kalian betah Dan tentunya Sesuai janji Dan prinsip gue Gue pengen Ngerombok Sorry Ngerombok Motor lama Gue Ketika gue Udah meminang Anak baru Contoh satu Kemarin Gue dapet Vino gue tuh Udah beres tuh Ya kan Gue beli janggo Jango gue Sekarang lagi digarap Gue gabut banget Gue liat tuh motor Jujur ya Kalau bisa dibilang Gue beli Dari salah satu Penjual di Jakarta Dan gue Bisa bilang Gue sedikit Gak puas Satisfy Jadi kalian Kalau belanja unit online Itu Hati banget Kalian perlu capture Captionnya Sebelum dia Delete Kalian cek Sesuai Atau enggak tuh Captionnya Nah yang gue Beli kemarin Di janggo Gue Kacau banget guys Sampai akhirnya Gue untung punya temen Scooter 0231 Scooter 0231 Apun pun Thank you banget Udah selalu Menemani Kegabutan saya Kalau beli unit Beli unit Dia yang selalu komen Dia yang selalu Ibaratkan Yaudah Vin Sini gue bantuin Benerin Tapi dimodif Tapi dimodif ya Oke Gue ya win-win aja Sama-sama tuner Di Cerbon Gue harus welcome banget Apalagi kita Gue secara earth Dengan scooter 0231 Itu mau ada kejutan guys Nanti di akhir tahun Mudah-mudahan Terjadi Berhasil Dan kita go Nasional guys Doain aja guys ya Oke 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 Daripada Gue tambah lantur nih Jadi kayak Ibaratkan konten gabut ini Gue sedikit curhat Dan memberitahu Progres kita Pengerjaan disini Seperti apa oke Mungkin gitu guys Jadi ini udah Bener-bener Gue udah ngambil si CBR Thailand Kuning Baru Ini udah gue Landing di Cerbon Nah Sekarang waktunya nih Pico nih Kita apain Kalian juga boleh komen Enaknya si Pico nih diapain nih Tapi yang jelas Nanti di part 2 Gue bakal officially Release Kasih tau ke kalian Apa yang gue akan lakukan Ke Pico gue Karena ini udah Menurut gue tuh Yang udah Menepati janji banget ya Jadi udah selesai semua Oke Mungkin gue ingetin sekali lagi Kita disini jual Merchandise Earth Season 2 guys Kalian boleh cek Instagram kita Dan TikToknya juga Sekarang udah rilis ya Earth Industries Itu TikToknya Untuk Merchandise kita Kalian juga bisa shop Langsung di wilayah TikTok Kalian bisa shop juga Di Shopee guys Ada Earth Industries juga Namanya Jadi kalian tuh Udah bisa belanja Produk-produk Lokal dari kita Handmade 100% Via digital market Jadi udah Enak banget Dan 100% Not fake and trusted Tentunya Legit guys ya Oke mungkin gitu Dan gue punya 7 Instagram lain Ada disini Di belakang gue Juga ada unit Baru yang akan Keluar Via Saber Jadi buat kalian Yang pengen Dukung kita terus Kalian boleh Subscribe channel ini Oke Mungkin topik Gabut gue hari ini Segini dulu guys Karena gue udah Tambah menggabut Gue mau langsung Eksekusi motor ya So Thank you for watching And be the best On it guys Bye bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa